Sidoarjo Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program heboh banget, pasti heboh Mengaku menjadi penggamar berat pria asal Sidoarjo sampai membuat tato permanen wajah Raffi Ahmad di tangannya Fernando mengakui mengagumi Raffi Ahmad karena menginspirasi dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Toto permanen di tangan Fernando itu rupanya sudah dibuatnya sejak Februari 2021 lalu Fernando juga rela pergi ke Jakarta untuk melihat pertandingan tenis antara idolanya melawan desta di tenis indoor Senayan beberapa waktu lalu Kemudian ia mengunggah videonya yang melihat aksi Raffi Ahmad di akun TikToknya dan viral di media sosial Fernando bercerita bahwa ia mulai ngefans dengan ayah dari Rafatar dan Rayanza ini sejak tahun 2020 Menurut Fernando banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah hidup Raffi Ahmad Fernando mengungkapkan alasannya membuat tato tersebut karena ia terinspirasi terhadap kehidupan sang idola Tato wajah Raffi Ahmad itu kata Fernando untuk selalu mengingatkan bahwa dirinya harus bisa lebih baik setiap harinya Hingga Rabu 24 November 2022 video tersebut telah dilihat lebih dari 650 ribu orang Beragam komentar pun disematkan warganet Merespon hal tersebut Fernando pun merasa senang karena banyak yang memberikan support positif Warganet pun memberikan dukungan dan mendoakan dirinya agar bisa bertemu dengan Raffi Ahmad Dan berikutnya informasi kita kali ini jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost Jus Video, bye-bye